Terima kasih telah menonton! Tulung! Tulung! Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ni aku duduk ada di Taman Tasik Cyber Jaya. Ok, aku ada benda nak cerita kat hamba. Tapi, salih aku cerita. Selain ni, kita jalan-jalan dulu. Alright, jom! Terima kasih telah menonton! Biasanya aku workout seminggu tiga kali. Hari pertama aku workout set A, hari kedua aku workout set B, hari ketiga aku jalan-jalan sebelum pulangkah. Ok, sebenarnya set A dengan set B ni, dia cuma body workout sahaja. Upper body dengan abs. Untuk leg tak ada set A, set B lah. Ok, set A aku buat. First sekali aku ada pull up lah. Pull up ni wajib. Pull up ni macam ni. Kita letak tangan macam ni. Kita pull badan kita naik lah. Kalau macam ni chin up. Ha ni pull up. Kita tarik macam tu. Yang kedua, aku akan buat dip. Letak tangan dekat palang mesin. Turun naik, turun naik lah. Ha, too deep. Letak tangan dekat palang mesin. Turun naik, 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 turun naik. Yang ketiga, aku akan buat diamond push up. Ok, diamond push up ni. Dia macam tu. Kita letak tangan macam tu. Bila turun, lebih kurang parah. Dah ada orang macam ni lah. Ha, so kita buat diamond push up macam ni. Yang keempat, aku buat sudut push up. Sudut push up ni, tangan kita tak macam ni. Nah, biasa kita buat push up, tangan tak macam ni kan. Tapi tetap macam ni. Kita letak lebih kurang parah pinggang. Lebih kurang lah pinggang ke perut macam tu lah. Ha, so turun, naik, turun naik. Macam tu. Macam tu. Untuk abs workout, set A, aku ada lima perkara. Yang pertama, Russian twist. Russian twist ni, bila kita buat, kena pastikan tangan bersentuh lantai dua-dua belah. Belah kanan pun sentuh lantai. Pusing kiri pun sentuh lantai. Yang kedua, aku ada buat crunches. Yang ketiga, aku buat late race. Late race ni, bila kita angkat kaki, kena pastikan sehabis tegak. Sehabis tinggi yang boleh. Lepas tu, bila turun, jangan turun rapat. Dia kena turun dekat-dekat nak sampai bawah. Tapi tak bersentuh lantai. Yang keempat, aku buat flutter kicks. Flutter kicks ni, Chris Heria lah. Panggil flutter kicks. Aku pun tak tanamkan-tanamkan-tanam. Yang kelima, aku buat basikal. Bila buat basikal, jangan sekadar buat gitu-gitu lah. Kena pastikan lutut bertemu dengan siku. Bila kita buat basikal, pastikan lutut bertemu siku. Tadi aku dah cerita pasal aku punya set A untuk upper body dengan abs. Lain ni aku cerita aku punya set B pula. Okay, set B, bila aku buat workout untuk upper body. Aku mesti, nombor satu mesti ada pull up lah. Aku takkan tinggal pull up. Tapi aku pull up ni wajib lah, aku kena buat. Yang kedua, aku buat spiderman push up. Okay, spiderman push up ni macam aku tunjuk lah video ni. Bila kita turun tu, lutut kita naikkan supaya bertemu dengan lengan. Dia tak boleh bertemu siku lah. Dah kita turun kan, dia akan bertemu dengan lengan. Macam aku tunjuk lah video ni lah. Tapi buat pelan-pelan. Yang ketiga, aku akan buat handstand push up. Okay, handstand push up ni susah sikit lah sebenarnya. Sebab aku tak pandai nak imbang badan. Jadi aku sangkut, aku sandang dekat dinding. Kalau kat rumah kat dinding lah. Dalam ni, video ni aku buat aku sandang dekat tiang. Macam tu lah handstand push up. So, turun sampai kepala bertemu lantai. Kita tolak naik balik. Yang keempat, aku buat archer push up. Archer push up ni aku suka. Archer push up ni benda yang paling aku suka. Kita buka, nak kata lebak, tak lebak sangat agak-agak lah. Tapi bila kita turun tu, tangan kena pusing. Macam dalam video aku tunjuk ni. Kalau turun belah kanan kan, turun belah kanan, kiri kita pusing macam tu. Kalau turun belah kiri, nah ni naik balik eh. Bila turun belah kiri, tangan kanan pusing macam tu. Tu naik balik. Turun balik macam tu. Macam tu archer push up. Aku suka archer push up. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Untuk set B, abs workout. Aku ada 4 atau 5 perkara yang aku buat lah. Yang pertama, aku ada buat, aku tak tahu nak panggil dia nama apa. Kita buat plank juga, tapi duduk bergelik. Kiri kanan-kiri kanan lah, dia bergelik. Aku tak tahu nak panggil nama apa. Tapi dia some sort of plank. Yang kedua, aku buat alternate thread and needle. Mak Saleh panggil alternate thread and needle lah. Kita kata, orang kata apa, ambil benang buhlan jarum. Yang ketiga, aku tak tahu nak panggil benda ni nama apa. Dia macam plank juga, tapi mengiring. Lepas tu, duduk naik turun, naik turun, naik turun. Yang keempat, benda ni kebanyakan orang panggil mountain climber. Macam kita nak buat push-up, tapi kaki kita buat naik. Kiri kanan-kiri kanan kita buat naik. Lutut, seboleh-boleh, boleh bersentuh dengan siku lah kalau boleh lah. Itulah tadi perkongsian aku pasal aku punya body workout. Aku memang tak bikin. Aku workout-work at rumah, ataupun workout-work at taman macam ni lah. Aku dah set A dengan set B. Untuk upper body dengan abs workout. Lepas tu, untuk late workout, aku cuma ada squat yang langsung. Setiap kali kita buat body workout, full body workout. Kita kena pastikan, kita kena ada yang pertama adalah full. Macam buat pull up, atau buat B up. Pull kena ada. Yang kedua, kena ada push. Push macam kompatnya push-up lah. Yang selesa yang nak buat. Tak boleh buat apa yang buat. Apa yang buat, apa yang selesa nak buat. Aku pilihkan yang buat, aku pasti yang buat. Yang ketiga, kena ada body roll. Body roll yang tak terparing untuk buat crunchers, buat Russian twist, atau body roll. Yang keempat, kena ada late workout. Late workout, kena buat sebab dengan lancers, tu paling komen sekalilah. Tapi ada banyak lagi. Sebanyak late workout ni, bukan sekadar sebab dengan lancers. Ada banyak lagi. Tapi dua orang yang paling aku buat, dan kena nak buat lah. Okay. Kalau tengah workout buat tadi kan, aku tak fokus banyak-banyak rap. Ada yang tiga, ada yang lima. Yang banyak rap pun mungkin apps work up lah. Macam Russian twist aku buat dua bulan. Prancis aku buat dua bulan. Bicycle aku buat dua bulan. Tapi kalau body workout macam, teman-teman susah sikit lah. Macam handstand pushers, ataupun acu pushers. Aku buat macam acu pushers. Tiga kanan, tiga kiri. Ataupun handstand pushers. Aku buat tiga aja. Tapi, banyak set. Okay. Satu set, tiga rap. Rehat tiga minute. Lampau hari satu set. So aku buat macam tiga handstand, rehat tiga minute. 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 Empat kali. Macam tu juga dengan Spider-Man pushers pun. Aku buat lima kanan, lima kiri. Rehat tiga minute. Lima kanan, lima kiri. Rehat tiga minute. Sampai empat. Empat kali set. Empat set lah. Satu rambut empat set. Jadi, satu set macam tiga ke lima. Okay. Yang kita kena fokus setiap kali kita buat. Jukan berapa banyak dan jukan berapa lagi. Kita tak mahu cepat siap. Dan kita tak mahu buat setelah pukul empat. Yang sebenarnya yang kita kena buat adalah pengerakan sempurna dalam setelah berpagi itu full range of motion. Maksudnya, kalau kita buat pushers, turun, turun, habis, sehabis rapat yang boleh. Bila kita naik, naik sehabis tinggi. Jangan turun sikit, naik sikit, turun sikit, naik sikit. Itu tak kira. Zaman pula ke? Turun, turun sampai luruh kita kan. Bila tarik, tarik sampai sehabis tinggi, kita larat naik. Kalau larat takat tu, takat tu lah. Suka boleh naik sampai lepas dahulu. Sampai lepas dahulu lah. Tapi, mesti naik sampai habis. Jangan sekat duduk macam tu lah. Turun habis, naik habis. Turun habis, naik habis. Tapi, cara kita nak pull up. Push up macam tu juga. Turun sampai selesai lagi yang tak. Kita boleh turun. Naik balik. Sampai luruh siku kita. Turun lagi. Terah habis rendah kita boleh. Lepas tu naik balik. Sampai luruh sedorong ke siku kita. Sampai tinggi lagi tak perlu turun. Tepatnya juga. Kita turun tu. Turun lebih rendah yang burin. Lepas tu naik sampai tegak. Dengan naik tu badan tak nguruh. Kita naik sampai tegak. Terpikir ke dalam. Lepas tu baru turun lagi. Lepas tu berdua juga. Mesti nak lebih turun lebih. Cool ring confusion. So, kita kira sebagai satu rep. Kita tak mau macam buat contoh lah kita kata kita do KL dan kita P sampai pinang. So, dari pinang teping pinang teping pinang teping pinang balik pulang ke L kita kata-kata dah P pinang 10 kali P balik. Cemipu namanya. Kalau berkata-kata dapat KL pinang batah balik sampai KL baru P pinang batah balik KL P pinang lagi baru kita panggil 10 kali menarik. Terus takat KL P pinang pinang teping pinang teping pinang teping pinang teping patah balik ke KL korbina kan tak ada beda jadi kalau tu buat musti beli full range of motion ok, daripada bawah kita naik tak boleh sampai 10 kali bisa habis kini yang kita boleh turun sampai keuntangan kita balik macam tu kita buat pula ok fokus fokus kita full range of motion tak kisah banyak menarik yang kita mampu buat kalau satu satu lah kalau tiga tiga kalau boleh buat lima lima kalau lah boleh buat habis 10 pun tak kan tapi sebenarnya kalau kita buat sampai lima ataupun tiga kita rest tiga minit lepas tu buat tiga buat macam tu sampai empat set lepas tu badan sakit oh lama-lama-lama kita akan biasa jalan-jalan biasa yang tiga tu kita upgrade ke lima tadi macam tu cara kita upgrade kita punya progress kalau satu nak buat satu rest tiga minit kalau tu buat dari satu rest tiga minit untuk penggunaan kita terpaksa banyak kita tak berpaksa terus kita nak put setelah terlalu terpaksa ok food tetui tapi kita lagi ingit kita akan rest banyak hari kita rest banyak hari jadi progress tu merosot balik jadi sepatutnya kita next keep next keep next keep dan yang shoot terus lepas tu di evangelize teleraan baru step balik memang kosong balik tapi tak tak mahu kerana low rest tapi progressive ok jadi setakat tu lah perkongsian aku pasal aku work out ni memang aku tak pergi gym aku work out sendiri saja di rumah aku buat body work out ataupun aku boleh buat kat taman jadi kaedah aku buat macam tu lah set A hari pertama hari kedua aku rest set B hari ketiga hari keempat aku rest hari kelima aku akan jalan kaki 10,000 langkah bukan 10,000 kilo kalau sampai 10,000 kilo aku berjalan sampai mereka oh 10,000 langkah jadi macam tu biasanya macam tu lah rutin aku Isnen aku buat set A selasa rehat rabu set B kami rehat jalan 10,000 langkah jalan pergi masjid main jemaat parking jalan parking dekat masjid kalau kata rumah dekat masjid jalan kaki daripada rumah pergi masjid petang belik juga 10,000 langkah sehari bukan nak kena dedicated berjalan 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 tak berhenti kita ambil peluang kalau pergi opi parking jauh sikit dapat 9,000 langkah waktu lunch tu pulak jalan jauh sikit jangan asyik parking dekat dekat jalan cari langkah tu jadi 3 kali seminggu aku punya workout selamat workout jangan lupa ok bye 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 selamat menikmati